Istana Hantu Jilid 14. Ituchi. Ituchi tertegun. Tai Leong berteriak memanggil namanya dan putra pendekar rambut emas itu tertegun. Baik Tai Leong maupun Ituchi sama-sama bengong, tak menyangka. Tapi ketika dua pemuda itu terbelalak dan sama-sama tertegun maka wanita yang mirip Pekyok itu menurunkan Tai Leong dan terkekeh. Hei Hei, kau sudah lebih dulu di sini, Pekyok? Dan kalian akan berpesta? Ah, Pekyok, wanita yang menawan Ituchi tiba-tiba tertawa nyaring, menyambut. Kau sudah berhasil menangkap putra pendekar rambut emas itu Enchi? Tidak banyak kesukaran dan mudah kau robohkan? Hei Hei, tidak mudah, Pekyok. Tapi juga tidak sukar. Pemuda ini berhasil kutipu dan sekarang dia menjadi tawananku. Dan pemuda ini juga. Pekyok berseru, menuding Ituchi. Kita dapat bersenang-senang dan malam ini kita berpesta. Benar, dan aku jatuh cinta pada putra pendekar rambut emas ini, Pekyok. Dia gagah dan lihai. Kalau aku tidak jardik tentu tak dapat diaku robohkan. Hidup Pangcu berdua sorakan ramai tiba-tiba terdengar. Kami akan merayakan pesta bersama kalian, Pangcu. Siap bersenang-senang menyaksikan kalian menikah. Ketarat. Tai Leong berseru, merah padam. Apa arti semuanya ini, Ui Kiyok? Mana itu Sian? Bi yang kau bilang. Hai Hik, Ui Kiyok terkekeh. Sian Bi adalah kami berdua, Kim Kongcu. Kamilah penguasa hutan ini dan segala isinya. Kami bahagia menemukan kalian berdua, jangan marah-marah. Apa? Benar, aku dan adikku telah mendapatkan apa yang kami cari-cari, Kongcu. Kau lihai dan temanmu itu pun gagah. Kau dan dia akan sama-sama menyenangkan hati kami malam. Ini. Maksudmu. Hai Hik, kau menjadi pasanganku sementara temanmu itu menjadi pasangan adikku. Malam ini malam bulan purnama, kita menikah dan resmi menjadi suami istri. Oh, terkutuk dan Tai Leong yang marah-marah dan memaki gadis itu lalu melotot dan mendengar semuanya tertawa, tadi ditipu dan tiba-tiba ditotok ketika memasuki hutan ini, atas bujukan atau ajakan Ui Kiyok, yang tak taunya adalah wanita tak tahu malu yang menjadi pemimpin rampok. Kiranya Ui Kiyok ini adalah wanita sesat dan cabul, tadi sepanjang jalan menciuminya dan Tai Leong mengumpat caci. Totokan yang membuatnya tak berdaya itu diam-diam berusaha dibukanya, belum berhasil dan dia terkejut. Ui Kiyok rupanya cukup lihai, jadi cukup berbahaya juga. Dan ketika dia sudah di tengah-tengah orang-orang kasar ini dan di situ terdapat pula Pek Kiyok yang sudah dikenalnya, bersama itu caci maka sadarlah Tai Leong bahwa dia ditipu. Ui Kiyok, Pek Kiyok, kalian wanita-wanita tak tahu malu. Bebaskan kami dan lepaskan itu caci agar kami dapat menghajar kalian. Hai hik, masalah bebas tentu bebas, Kongcu. Kami berdua memang tidak berniat untuk menawan kalian seumur hidup. Tapi sabarlah, tunggu malam purnama nanti dan kalian pasti bebas. Aku tak sudi. Kami tak mau menjadi barang permainan kalian. Hai hik, bungkam mulutnya dulu, enci. Lihat seperti tawananku ini. Pek Kiyok tiba-tiba berseru, gatal juga telinganya oleh makian Tai Leong. Dan ketika Ui Kiyok menggerakkan jarinya dan urat gagu putra pendekar rambut emas ini ditotok maka bungkamlah mulut Tai Leong tak dapat memaki-maki lagi. Hai hik, bukankah mudah? SRKG kita persiapkan segala sesuatunya, enci. Dan malam ini adalah malam paling bahagia bagi kita. Tai Leong mengeluh. Kalau dia benar-benar sudah dibuat tak berdaya di bawah dua orang wanita siluman ini sementara itu Chi di sana juga sama-sama tak berdaya maka mereka sungguh berada di bawah ancaman bahaya, bukan bahaya kematian melainkan bahaya malu. Dia dan itu Chi ternyata hendak dijadikan. Suami kakak beradik ini, orang-orang sesat. Dan ketika Tai Leong menggigit bibir dan dilihatnya di sana itu Chi mengeluh dan menggigit bibir pula maka pemuda ini saling memberi isyarat dan Tai Leong diam-diam marah sekali. Tadi, ketika dia diajak Ui Kiyok mencari Sian Bi, yang katanya menculik dan mungkin membawa itu Chi maka dia percaya dan tidak curiga. Maklumlah, Ui Kiyok dilihatnya lemah dan bukan wanita berbahaya, satu penglihatan yang keliru. Dan karena dia tidak curiga dan ajakan itu disambut baik maka apa yang ditemui justru membuat Tai Leong kaget sekali. Ui Kiyok, wanita yang dibawa dan minta digendong itu tiba-tiba melancarkan totokan, tepat di belakang tengkuknya dan robohlah dia oleh totokan itu, yang memang tidak disangka. Dan ketika Ui Kiyok tertawa dan turun berjungkir balik maka wanita ini berseru bahwa Tai Leong ditipunya menjadi tawanan. Hei hei, cukup, Kim Kong Chu. Sudah sampai dan sekarang kau yang ku panggul. Tai Leong tersentak. Dia sudah roboh namun cepat disambar lawannya, terbelalak tak dapat bicara karena perubahan itu demikian cepat terjadinya. Dia bengong dan tidak dapat berkata apa-apa ketika Ui Kiyok menyambarnya. Tapi ketika wanita itu terkekeh-kekeh dan tanpa malu-malu lagi menciuminya dengan ganas maka Tai Leong sadar. Keparat. Eh eh, apa artinya ini, Ui Kiyok? Mana itu Sian Bi yang kau bilang? Apa yang kau lakukan ini? Hei hei, cukup semua permainan ini, Kim Kong Chu. Sekarang ketahuilah bahwa aku adalah penawanmu. Maksudmu? Kau tunduk di bawah kekuasaanku, kau harus menuruti semua keinginanku. Keparat, aku masih mencari temanku, Ui Kiyok. Bebaskan aku dan jangan berbuat hina. Hei hei, temanmu ada di sana. Marilah, ikut aku dan Tai Leong yang sudah dibawa dan diciumi sepanjang jalan. Dan akhirnya menjadi malu namun juga marah memaki-maki wanita ini, tiba di situ dan akhirnya melihat Itu Chi, seperti apa yang telah diceritakan di depan. Dan ketika dia dan Itu Chi tak berdaya di bawah kecurangan lawan maka Tai Leong diam-diam. Berusaha membebaskan totokan yang melumpuhkannya itu. Itu Chi, kau dapat membebaskan dirimu. Akhirnya pemuda ini dapat membuka jalan darah di urat gagunya, berbisik, melancarkan pertanyaan dari jauh. Apakah kau dapat melepaskan dirimu? Hektometer, tidak. Itu Chi ternyata dapat menjawab dari jauh. Aku hanya dapat membebaskan totokan durat gaguku, Tai Leong. Selebihnya aku masih tak berdaya. Sama seperti aku, Tai Leong terbelalak. Tapi sudah cukup, itu Chi. Kita harus berjuang lagi dan bekerja lebih keras. Dua wanita siluman itu rupanya bersiap-siap untuk menguasai kita, lahir batin. Ya, dan aku muak padanya, Tai Leong. Kita tertiup dan roboh seperti anak kecil. Kesalahan kita sendiri, Tai Leong tertawa getir. Kita terjebak tipu muslihat lawan, itu Chi. Tapi biarlah, jadikan ini pengalaman berharga. Beberapa jam lagi kita harus bebas. Ya, dan secepatnya menghajar wanita-wanita itu. Atau kita bakal dipermalukan dan menjadi bahan tertawaan orang banyak. Hektometer, hati-hatilah, itu Chi. Pe Kiyok menghampirimu. Tai Leong menutup mulut, memberi isyarat dan segera percakapan berhenti. Itu Chi dihampiri wanita cantik itu dan terdengar kekeh yang penuh nafsu dan genit. Dan ketika Ui Kiyok juga muncul dan menghampiri Tai Leong, dari arah yang berbeda maka terdengar Nci adik itu bicara. Pe Kiyok, bawa calon suamimu ke dalam. Kasihan mereka kalau kedinginan di sini. Benar, dan kau juga, Nci. Bawa kekasihmu ke kamar dan bujuk dia agar menuruti permintaan kita. Hei Hei, tentu dan Tai Leong serta itu Chi yang sudah diangkat dan disambar di bawah masuk lalu mendengar sorak-sorai anak buah dua wanita itu di mana itu Chi dibawa ke sebelah kiri sementara Tai Leong ke sebelah kanan. Apa yang akan dilakukan dua wanita ini Tai Leong maupun itu Chi tak tahu. Tapi begitu mereka memasuki sebuah kamar yang harum lagi besar maka itu Chi mula-mula terbelalak dan ngeri. Pe Kiyok, yang membawanya lebih dulu sudah melempar tubuhnya di atas pembaringan empuk. Tiga pelayan wanita ada di situ tapi sudah diusir keluar, mereka tersenyum-senyum dan tertawa penuh hati. Dan ketika pintu kamar ditutup dan itu Chi tertegun maka pemuda itu melihat Pe Kiyok mulai melepas pakaian luarnya. Hei hei, rasanya tak sabar menunggu datangnya malam, itu Chi. Aku ingin kita mengawali malam pengantin dengan bercinta lebih dulu. Bright red wanita cantik itu melepas pakaiannya, tinggal pakaian dalam dan tentu saja itu Chi tersirap. Dia berdesir melihat tubuh mulus terpampang di depan mata, dengan lekuk lengkung menggeirahkan dan tentu saja dia cepat memejamkan mata. Tapi ketika sepasang lengan yang lunak halus melingkar di leharnya dan napas yang harum berbisik di sebelah telinga maka itu Chi tergetar dan tiba-tiba lupa membebaskan jalan darahnya, yang tadi sudah berhasil sebagian. Kukoko, lihatlah aku. Buka matamu. Itu Chi terbelalak. Tanpa diulang tiba-tiba dia membuka matanya, terkejut dan hampir berteriak ketika Pak Kiyok sudah memeluk tubuhnya dengan dada terbuka. Sepasang daging lembut membola di dekatnya, begitu dekat hingga nyaris menempel dengan ujung hidungnya. Bukan main. Itu Chi kaget tapi tak dapat berteriak. Urat gagunya yang tadi terbuka mendadak tertutup lagi, macet. Maklumlah, pengerahan sinkang yang dilakukan guna membuka jalan darah memang tak boleh buyar. Seluruh perhatian harus dipusatkan atau orang akan gagal lagi dalam usahanya. Dan ketika benar saja urat gagu itu menutup lagi dan itu Chi tersentak oleh pemandangan luar biasa ini maka Pak Kiyok tiba-tiba mengurut tengkuknya dan membuka jalan darah yang dapat membuat pemuda ini bicara lagi. Hu Koko, aku cinta padamu. Malam nanti kita menikah. Tidak, tidak. Itu Chi datang kagetnya dapat bicara. Kau pergilah, Pak Kiyok. Kau wanita hina yang tak tahu malu. Ah, kita akan menjadi suami istri, Koko. Malam nanti kau menjadi suamiku dan sekarang kita bersenang-senang. Tidak, tidak. Namun Pak Kiyok yang terkekeh dan mendingus menciumi mukanya tiba-tiba menunduk dan sudah mencium bibir pemuda itu, dihisap dan dikecup tiba-tiba pemuda ini tersentak. Semacam aliran listrik yang tinggi menyengat tubuhnya, begitu luar biasa dan nikmat tapi tiba-tiba pemuda ini ingat siapa lawannya itu, bukan lain wanita keji yang telah membunuh guru silat di hutan, berikut para pengawal yang lain yang membawa barang wantaran. Dan ketika itu Chi teringat ini dan cuman itu seakan melumat tubuhnya mendadak pemuda ini menggerakkan mulutnya dan digigitnya lidah yang menyapu ganas itu. Aduh! Pak Kiyok menampar serta membanting tubuh bergulingan. Alangkah kagetnya wanita ini ketika tiba-tiba itu Chi mengigit, lidahnya serasa putus dan tentu saja dia menjerit, menampar dan itu Chi pun terpelanting. Dan ketika Pak Kiyok bergulingan meloncat bangun sementara itu Chi di sana terlempar dan mengeluh dengan pipi bengkak, akibat tamparan tadi maka Pak Kiyok mengumpat caci dan marah-marah, gusar bukan kepalang. Keparat Jahanam! Kau tak tahu dicinta, itu Chi. Kau tak tahu diuntung. Ah, keparat kekau. Kalau saja malam nanti tidak bulan purnama tentu kau kubunuh. Jahanam dan Pak Kiyok yang marah-marah serta mendesis memijit lidahnya lalu menendang itu Chi dan memaki-maki pemuda itu, dihajar pulang balik dan itu Chi menggigit bibirnya menahan sakit, mengeluh dan berulang-ulang terbanting atau menumbuk tembok. Dan ketika satu jam dia dihajar dan akhirnya lunglai di sudut barulah lawannya itu meloncat keluar dan meninggalkannya dengan muka merah padam, berapi-api. Kulaporkan Enciku, pemuda keparat. Awas kau! Namun bagaimana dengan Ui Kiyok? Hampir saja-saja. Waktu itu, Tai Leong juga dibawa ke kamar yang lain dan pemuda ini juga dilempar di pembaringan. Ada dua pelayan di situ namun Ui Kiyok cepat mengusirnya, melihat kamar sudah disiapkan dan rupanya sama seperti adiknya wanita ini juga ngebet, tak tahan, ingin mengajak Tai Leong bermain cinta dan dia sudah tertawa-tawa melempar pemuda itu. Dan ketika Tai Leong terlempar di atas pembaringan dan bertanya apa yang mau dilakukan wanita itu, lupa bahwa sebenarnya dia harus berpura-pura sebagai tawanan yang tetap tertotok maka Ui Kiyok tertegun dan membelalakan matanya. Eh, kau dapat berbicara, Kim Kong Ju. Kau berhasil membuka totokan urat gagumu. Air, hebat, kau memang mengagumkan dan Tai. Leong yang malah disambar dan diciumi tiba-tiba membuat pemuda ini terkejut dan sadar. Tahan, tahan. Tai Leong merah mukanya. Mau apa kau bawa aku ke sini, Ui Kiyok? Dan, kenapa pintu kamar ditutup? Hai Hik, aku membawamu ke sini untuk menyatakan cintaku, Kong Ju. Bahwa kita bersenang-senang dulu mendahului bulan Purnama. Ah, kau wanita tak tahu malu. Lepaskan aku. Jangan teruskan niatmu yang gila ini. Hai Hik, menjadi mantu pendekar rambut emas adalah suatu kebanggaan bagiku, Kim Kong Ju. Dan menjadi istrimu juga suatu kebanggaan besar. Kenapa harus ku lepaskan? Eh, mari kita bersenang-senang, Kong Ju. Dan malam nanti kita lanjutkan lagi, Brad. Ui Kiyok. Merobek bajunya, menubruk dan sudah memeluk pemuda ini dan Tai Leong terkejut. Wanita itu membiarkan bajunya terbuka dan tampaklah buah dadanya yang padat menggerahkan. Tai Leong merasa silau dan tentu saja berdesir. Tapi ketika dia cepat memejamkan matu namun bibirnya sudah dicium dan dilumat bertubi-tubi tiba-tiba pemuda ini membuka matu dan menggigit bibir wanita itu, berseru. Ui Kiyok, pergilah. Wanita itu menjerit. Hampir seperti adiknya di sana wanita ini kesakitan digigit bibirnya. Tai Leong tidak menggigit lidah karena wanita itu belum memainkan lidahnya. Namun karena menggigit bibir juga cukup kesakitan dan wanita itu memekik maka Ui Kiyok melempar tubuh sambil memaki-maki, membiarkan. Dadanya terbuka lebar, hal yang lagi-lagi membuat Tai Leong memejamkan matanya rapat-rapat. Kim Kong Chu, kau keparat Jahanam. Kau, pemuda tak tahu dicinta. Hektometer, boleh maki sepuasmu. Aku muak melihat sepak terjamu, Ui Kiyok. Bebaskan aku atau bunuh kalau kau suka. Tidak, aku ingin menundukanmu dan Ui Kiyok yang nekat dan tak menyerah begitu saja tiba-tiba menubruk dan memeluk lagi. Kali ini menarik seluruh sisa pakaiannya dan dengan telanjang bulat wanita itu menggumuli Tai Leong. Tubuh yang seperti belut dan lunak serta lembut tahu-tahu sudah berada di atas tubuhnya, mendengus dan menciumi tak kenal menyerah. Biasanya lelaki akan roboh kalau wanita sudah melepas seluruh pakaiannya. Memang tak berakalan tahan. Tapi karena Tai Leong adalah putra pendekar rambut emas dan sebagai pemuda berwatak bersih Tai Leong pantang melakukan perbuatan-perbuatan hina atau memalukan maka pemuda ini cepat mematikan rasa ketika nafsu birahinya bangkit, bagaimanapun memang tergerak dan bekerja sebagaimana biasanya laki-laki normal. Tai Leong tergetar dan tentu saja terkesiap oleh pemandangan itu. Tubuh Ui Kiok memang indah dan menggairahkan, bahkan terlampau menggairahkan di saat seperti itu, berdua di kamar sendiri dan dapat melakukan apa saja yang sebenarnya dapat mereka lakukan, kalau mau. Tapi karena Tai Leong tak mau pemuda ini justru marah melihat tubuhnya diciumi bertubi-tubi tiba-tiba Tai Leong malah meludahi wanita itu ketika Ui Kiok hendak menarik lepas celananya. Ui Kiok, pergilah. Wanita itu terkejut. Dia sudah terbakar oleh nafsunya sendiri dan berhati-hati, tidak mencium bibir Tai Leong lagi karena takut digigit. Tapi begitu Tai Leong meludah dan tepat sekali mengenai mukanya, yang menunduk di perut pemuda itu tiba-tiba ludah yang menyambar bagai pelor baja ini melukai pipi wanita itu. Aduh! Tai Leong kiranya mengerahkan lewekangnya, tenaga dalam, untuk membuat ludahnya keras seperti batu. Memang saat itu jalan darahnya sudah terbuka sebagian, sedikit mengempos semangat saja dia berhasil menyalurkan hawa saktinya ke pusar. Tak akan dipergunakan kalau saja Ui Kiok tidak berbuat terlalu jauh, melepas celananya dan mau membuat dia telanjang. Maka begitu pemuda ini marah dan apa boleh buat dia menembak wanita itu dengan air ludahnya maka Ui Kiok terbanting bergulingan dan mengaduh-aduh. Jahanam keparat. Bedebah terkutuk. Tai Leong bergebar. Untuk sesaat ia selamat dan bebas, Ui Kiok bergulingan di lantai dan kaget. Tentu saja kaget karena tak menyangka pemuda itu dapat menyerangnya, padahal sudah dilumpuhkan. Tapi begitu dia meloncat bangun dan memaki-maki menyambar pakaiannya maka kemarahannya segera ditumpahkan kepada pemuda ini. Tai Leong dihajar dan ditendang, ditampar dan bertubi-tubi mendapat damperatan serta kutukan. Dan sementara pemuda itu menggigit bibir menahan sakit tiba-tiba berkelebat bayangan. Ui Kiok yang baru saja marah-marah terhadap itu Chi, yang juga gagal merayu atau merobohkan putra Raja Ho itu. Enci, tahan. Apa yang terjadi? Keparat Jahanam. Ui Kiok memaki-maki. Pemuda ini berani kurang ajar dan melukaiku, Pek Kiok. Dia, dia tak berhasil ku bujuk. Hektometer, kau belum main. Main apa? Menundukannya saja belum, Pek Kiok. Pemuda sombong ini minta dibunuh. Baiklah, biar ku bunuh dia dan ku balas sakit hatiku. Tahan. Pek Kiok terbelalak, menahan encinya yang mencabut pedang. Jangan tergesa-gesa, Enci. Aku juga mengalami kegagalan tapi tak. Mungkin pemuda-pemuda ini dapat menolak keinginan kita. Bukankah malam nanti kita akan berpesta? Dan anak buah kita sudah mengetahuinya, Enci. Kalau dia dibunuh maka kau mendapat malu di hadapan anak buahmu sendiri. Tidak. Ingatlah akan empedu Raja Wali. Kalau malam nanti kita memergunakannya dan dua pemuda ini kita cekoki tak mungkin kita tak dapat menundukannya, Enci. Sabar dan tahanlah keinginanmu itu. Mereka memang pemuda-pemuda yang mengagumkan. Dan aku justru semakin mengagumi mereka. Ui Kiyok tertegun. Tiba-tiba dia teringat itu dan berhenti menyerang. Metu bersinar dan tiba-tiba wajah pun berseri-seri. Dan ketika dia tertawa dan mengangguk memeluk adiknya tiba-tiba dia berseru. Airh, hampir aku lupa. Kau benar, Pekiyok. Empedu Raja Wali akan menundukkan pemuda-pemuda yang kita cintai ini. Mereka akan menjadi ganas dan liar bermain cinta. Ya, dan kalau perlu kita ganti pasangan, Enci. Kita tukar-menukar dan bercinta sepuas-puasnya. Hei hei, kau benar. Ah, kau benar dan Tai Leong yang melihat Tui Kiyok berjingkrak dan terkekeh mencium pipi adiknya lalu berkelebat dan tiba-tiba menutup pintu kamar, membuat pemuda ini tertegun dan tentu saja was-was. Perasaan tidak enak melanda hatinya dan diam-diam dia bergelebar. Empedu Raja Wali? Barang apa itu? Tapi karena Ui Kiyok maupun Pekiyok sama-sama dilihatnya sebagai wanita-wanita berbahaya yang cabul memakai Tai Leong gelisah dan melingkar di sudut, baru saja. Menerima sebuah tendangan dan untung Ui Kiyok lupa pada keberhasilannya membuka sebagian totokan. Wanita itu agaknya terlampau girang oleh kata-kata adiknya, Empedu Raja Wali itu. Dan ketika malam mulai tiba sementara hampir 4 jam lamanya Tai Leong mencoba membebaskan totokan maka genderang dan tambur mulai terdengar di luar. Hektometer, itukah bakal dimulainya pesta? Dan anda akan melihat sebuah keramaian yang mengerikan? Tai Leong mengeluarkan keringat dingin, berdebar dan tentu saja perasaannya semakin tidak enak. Dia tinggal beberapa saat lagi untuk berhasil sepenuhnya, berkutat dan berkali-kali mengulang. Kalau saja konsentrasinya tidak buyar oleh kengerian yang baru dialami dan juga bayangan Ui Kiyok yang telanjang memperlihatkan segalanya. Barangkali sejak tadi pemuda ini berhasil. Sayang, Tai Leong dikacau oleh pemandangan tidak-tidak itu, tubuh bugil dari Ui Kiyok. Namun ketika pemuda ini bertahan dan mengusir jauh-jauh semua bayangan mengerikan itu maka setengah jam lagi dia akan bebas. Kalau saja bayangan Ui Kiyok tidak berkelebat dan memasuki kamar, bersama adiknya, terkekeh. Hai Hik, apa yang kau lakukan, Kim Kong Chu? Kau mau membuka jalan darahmu? Tai Leong terkejut di saat hampir berhasil mendadak saja wanita ini muncul, tertawa dan langsung menotoknya lagi. Dan begitu Tai Leong roboh dan mengeluh di dalam hati maka Ui Kiyok menyambar tubuhnya dan tertawa. Kong Chu, jangan macam-macam. Jangan kira aku tak tahu. Nah, ayo keluar dan kita mulai pesta. Tai Leong terbelalak. Di sebelah kirinya terdengar pekiok terkekeh genit, rupanya gadis itu geli oleh kegagalan pemuda ini. Maklumlah, begitu totokan akan berhasil dibuka mendadak saja encinya muncul, menotok lagi dan tentu saja pemuda itu roboh. Maka begitu encinya berkelebat keluar dan Tai Leong dipanggul di pundak kanan maka wanita ini berkelebat ke sebelah kanan. Enci, tunggu aku. Aku juga akan mengambil calon suamiku. Baiklah, encinya tertawa. Kita sekalian, pekiok. Dan lihat apakah pemuda itu juga berusaha membuka totokannya. Tai Leong mengumpat. Ui kiok mengikuti adiknya dan tibalah mereka di kamar itu chi, melihat pemuda itu tak berdaya di sudut kamar dan muka itu chi matang biru. Pemuda ini mau. Memaki namun menahan seruannya begitu melihat Tai Leong, yang dipanggul Ui kiok. Dan ketika Tai Leong memberi isyarat dan pemuda itu mengedipkan sebelah matanya, agar itu chi tidak berteriak atau memaki-maki maka pekiok sudah menendangnya dan menerima tubuh pemuda itu ketika terlempar ke atas. Hai hik, malam ini semua kesombonganmu akan lenyap, itu chi. Aku akan membuatmu tunduk dan merangkak-rangkak di bawah kakiku. Sudahlah, encinya berseru. Tak usah marah-marah lagi, pekiok. Bawa calon suamimu itu dan kita keluar. Keramaian sudah menanti. Pekkiok tertawa. Dia gemas menepuk pundak pemuda itu, melihat itu chi tetap tertotok dan tidak berdaya. Tapi melihat muka pemuda itu. Matang biru bekas hajarannya maka wanita ini memborahkan obat luar berupa minyak dingin. Hektometer, tak baik mempunyai suami yang memar begini, itu chi. Diamlah dan ku gosok sejenak lalu berkelebat mengikuti encinya wanita ini sudah meninggalkan kamar itu, menuju ke tempat keramaian dan kiranya di tempat itu sudah dibuat semacam panggung besar dengan meja kursi. Ada bunga dan juga dupa-dupa harum, altar dan sebuah cepuk, semacam tempat perhiasan, gemerlap bersinar-sinar di atas meja altar itu. Dan ketika semua orang bersorak melihat enci adik ini di mana masing-masing memanggul calon suaminya maka Tai Leong merah mukanya mendengar teriakan atau sambutan para orang-orang sesat ini. Haha, hidup Xiangli Pangcu, dua ketua cantik. Hormat kepada Dewi Bulan yang akan memberi berkah. Benar, selamat dan bahagia untuk kalian berdua, Xiangli Pangcu. Calon-calon suami kalian adalah pemuda-pemuda yang tepat sekali. Dan malam ini kita bisa bersenang-senang. Kita rayakan pesta pernikahan Pangcu dengan tarian naga betina. Semua bersorak. Suara tambur dan genderang dipukul semakin gaduh, riuh rendah tapi menyuarakan irama panas. Semua laki-laki bangkit berdiri dan Tai Leong melihat bayangan-bayangan wanita di balik pohon, berbisik-bisik dan terkekeh ditahan. Ada sesuatu yang mendebarkan di sana. Wanita yang samar-samar setengah telanjang. Dan ketika Tai Leong berdebar dan dua kakak beradik itu meloncat ke atas panggung, ringan. Berjungkir balik maka Ui Kiyok sudah tertawa mengangkat lengannya. Saudara-saudara, malam ini memang malam yang bahagia. Ini adalah malam yang istimewa bagi kami. Dan karena kalian tahu sendiri bahwa kami telah berhasil mendapatkan calon-calon suami yang gagah maka tarian naga betina akan kalian saksikan mengiring upacara Dewi Bulan. Hidup Xiangli Pangcu sorakan tiba-tiba mengegap gempita. Kami setuju, Pangcu. Aku ur. Ya, terima kasih, Pangcu. Kami dapat bergembira dan bersenang-senang sepuas hati malam ini. Baik, dan sekarang kalian hentikan bunyi. Musik, perkiok kali ini mengangkat. Lengannya. Upacara agama akan segera dimulai, saudara-saudara. Harap kalian tenang karena Dewi Bulan akan segera muncul. Tambur dan bunyi-bunyian lain mendadak sirap. Semua orang tiba-tiba membungkuk ke depan sebagai tanda hormat. Perkiok dan encinya telah berdiri di depan altar dan tampak mereka mulai memasang dupa. Dua buah dupa paling besar tiba-tiba disulut dan menguarlah bau harum yang keras menyengat hidung, lebih keras dan harum daripada dupa-dupa biasa. Dan ketika kakak beradik itu memegang cawan dan cepuk di tengah altar didentingkan dua kali maka tiba-tiba semua orang menjatuhkan diri berlutut. Kalian lihatlah, Empedur Raja Wali akan memulai upacara agama. Semua metu tiba-tiba tegang. Tai Leong dan Ituchi terkejut melihat metu semua orang tiba-tiba beringas, penuh gairah dan mereka tampak mengilar sekali begitu melihat dua enci adik itu menyentuh cepuk, membuka tutupnya dan tampaklah benda kemerah-merahan di dalam cepuk itu. Dan ketika semua tampak berkilat-kilat dan pek-kiok serta encinya mulai membaca doa-doa yang aneh maka perlahan-lahan di sebelah timur muncullah Seng Dewi Bulan dengan sinarnya yang keemas-emasan. Semua orang mengikuti bunyi doa dan angin semilir tiba-tiba berdesir semakin dingin, meniup bulu kuduk dan meremanglah Tai Leong mendengar suara-suara aneh di situ. Mula-mula dua kakak beradik ini mengembangkan lengan, ke atas dan ke bawah tiga kali lalu mereka mulai berputaran mengelilingi altar. Dan ketika lima menit kemudian suasana hening itu mencekam. Semua orang maka kakak beradik ini bertepuk tangan agar musik yang lebih sopan dipunyikan. Dewi Bulan sudah muncul. Kita sambut kedatangannya dengan suling dan genderang. Suling dan genderang tiba-tiba disuarakan lembut. Suasana yang menyeramkan sejenak berubah halus, sopan dan pek, kiok serta encinya sudah menghadap ke timur. Semua orang berdiri dan menghadap ke timur pula, menyambut Dewi Bulan. Dan ketika bunyi musik dipukul kian lembut dan halus sementara Bulan Purnama mulai naik perlahan-lahan maka tampaklah sinarnya yang gilang-gemilang menyinari bumi. Luar biasa sekali! Tai Leong terpaku dan terpesona. Samar-samar sebuah pengaruh mulai melibat dirinya. Musik dan doa-doa lembut menyatu isi. Mengisi, dilihat begini rasanya janggal bahwa orang-orang macam pek, kiok atau anak buahnya itu merupakan orang-orang sesat. Tapi ketika Dewi Bulan naik semakin tinggi dan kini ui, kiok bertepuk tiga kali mendadak suara suling berhenti digantikan tambur yang gencar dipukul panas. Dewi Bulan telah memberikan berkahnya kepada kita. Tarian naga betina harap muncul. Tai Leong terkejut. Dari balik pohon-pohon yang tadi dilihatnya itu mendadak muncul belasan wanita muda, rata-rata cantik namun semua setengah telanjang. Mereka muncul seperti siluman-siluman betina, tentu saja disambut sorak dan suitan riuh para lelaki. Dan ketika mereka melenggang-lengguk naik ke atas panggung, dengan menggendong sebuah tempayan kecil maka genderang tiba-tiba menyambut dan suasana yang panas mendadak terjadi tanpa dapat dicegah lagi. Ui Hwa, kau nanti milikku. Binio, kau nanti punyaku. Tapi ketika semua lelaki bersorak dan memanggil nama wanita-wanita muda itu tiba-tiba ui kiok berseru agar mereka tidak gaduh, mengangkat lengan dan menarilah belasan wanita-wanita muda itu dengan senyum dan lenggak-lengguk mereka, metu mengerling dan genit menyambar-nyambar. Dan ketika tambur atau suara musik lain menyusul dan mengiramakan suasana yang lebih panas maka belasan penari yang setengah telanjang ini sudah memutari altar dan ui kiok serta kek kiok tertawa-tawa. Ui Hwa, binio, ulurkan tempayan kalian. Dua wanita yang disebut mengulurkan tempayannya. Tai Leong melihat seperci air diambil ui kiok kakak beradik, dituangkan pada sebuah kendi yang sudah disiapkan di situ. Nama-nama lain dipanggil dan berturut-turut wanita-wanita yang disebut namanya itu maju satu per satu, kaum lelaki sudah berteriak histeris melihat air yang diambili ini. Dan ketika musik semakin panas menghangat dan kendi yang sudah berisi cukup air itu direndam benda yang ada di dalam cepuk mendadak kaum lelaki bersorak dan belasan penari yang meliak liwuk di atas panggung itu tiba-tiba melepas pelilit dadanya. Horee! Astaga! Seruan terakhir itu disuarakan Tai Leong. Pemuda ini dan temannya tiba-tiba melihat sesuatu yang membuat darah muda berdesir. Wanita-wanita muda itu sudah menunjukkan bagian atas tubuhnya yang telanjang tak berpenutup, persis seperti ui kiok kakak beradik mencumbu itu Chi dan Tai Leong. Jadi semua penari itu toples, tak mengenakan apa-apa bagian atasnya. Dan ketika para lelaki bersorak dan berjingkrak-jingkrak di bawah terbakar oleh pemandangan ini maka ui kiok dan adiknya sudah mengambil cawan dan membagi-bagi minuman yang ada di kendi itu, yang sudah terendam dengan empedu Raja Wali. Sekarang kalian boleh bersenang-senang. Menarilah semuanya sepuasnya. Kaum lelaki berlompatan. Mereka sekarang menjadi tak teratur dan berteriak satu sama lain, menyerbu ke kaum wanita itu namun para penari mendorong mereka, berkata bahwa mereka harus menghadap Pangcu dulu, meminta izin untuk bersama dengan mereka. Dan ketika semua lelaki berebut menuju ui kiok dan pek kiok maka semuanya mendengus-dengus berlutut di depan dua wanita cantik itu. Pangcu, izinkan kami bersama ui hwa. Ya, dan aku winiok, Pangcu. Aku kiulin. Kami pui hui dan pui yang. Dan ketika semua berseru dan mandi keringat dahulu mendahului maka bagi yang dikabulkan, langsung menerima air ampedu Raja Wali yang ditolak tak diberi minuman ini dan mereka kebetulan para pemain musik yang diminta melanjutkan berhingar-bingar dahulu dan biar teman-temannya yang lain bersenang-senang. Dan ketika Tai Leong maupun Ituchi terbelalak melihat semuanya itu, pemandangan yang bertambah seram karena para lelaki yang sudah meminum pedu Raja Wali langsung menubruk pilihan masing-masing maka pasangan demi pasangan bergulingan di lantai panggung dengan kekeh atau rangan yang tumpang tindih. Selanjutnya Tai Leong tak mau melihat lagi karena apa yang disaksikan itu sungguh mengerikan. Puluhan lelaki sudah mengeroyok belasan penari, yang tentu saja kewalahan menerima serbuan itu. Dan ketika arna panggung berubah menjadi arna kotor yang bergelimang nafsu birahi, karena semua sudah terlibat dan bergumul tak malu-malu. Maka Ui Kiyok dan adiknya sudah meneguk sisa minuman di mana mereka menyisakan dua cawan untuk Tai Leong dan Ituchi. Hei hei, sekarang kita mulai, perkiok. Ayo tundukkan dua pemuda ini dan kita masuk ke kamar masing-masing. Tai Leong dan Ituchi tersentak. Saat itu mereka mencoba menutup telinga agar tak mendengar rintihan atau kekeh nafsu, karena semua penari sudah telanjang bulat dan dikeroyok puluhan laki-laki. Mereka mendengus-dengus dan meja altar terguling, kacau dan semuanya tak keruan. Dewi bulan di atas sana tampaknya tersenyum tapi Tai Leong dan Ituchi justru merasa seram. Mereka seakan berada di tengah dunia penuh nafsu kotor yang amat cabul sekali. Laki perempuan tumpang tindih tak keruan dan rata-rata. Seorang penari muda harus melayani tiga sampai lima lelaki. Pemandangan yang bukan main menjijikannya. Tapi ketika mereka menutup telinga dan mat terapat-rapat mendadakwi kiok dan pek kiok berkelebat di samping mereka, tertawa, tawa yang bagi mereka seakan tawa kuntilanak yang lagi gelabirahi. Hei hei, sekarang nikmatilah malam kita berdua, Kim Kong Chu. Malam ini kita menjadi pengantin dan Dewi Bulan sebagai saksi. Benar, dan kau juga Ituchi. Malam ini tak dapat menolak dan ingin kulihat bagaimana kau merangkak di bawah kakiku. Pek kiok terkekeh-kekeh, menyambung kata-kata encinya dan dua wanita itu sudah mengangkat cawan masing-masing. Tai Leong maupun Ituchi sudah melihat pengaruh isi cawan ini. Minuman empedu Raja Wali di mana kiranya minuman itu adalah minuman berbahaya, perangsang birahi di mana seekor kuda pun agaknya tak akan tahan kalau sudah dicekoki minuman ini, apalagi para penari itu sudah merangsang lebih dulu dengan tubuh mereka yang setengah telanjang, menjerumuskan seseorang ke dalam nafsu yang kotor dan tentu saja Ituchi maupun Tai Leong menolak. Namun ketika mereka menutup mulut dan memaki-maki mendadakwi kiok maupun perkiok telah mencengkeram bawah rahang mereka agar membuka, metu bersinar-sinar dan terkekeh. Hai hei, percuma, Kim Kong Chu. Lihatlah, aku akan membuka mulutmu. Benar, dan kau juga, Ituchi. Kau tak dapat melawan kalau sudah begini. Dua pemuda itu terkejut. Ituchi dan Tai Leong meronta dan tentu saja tak mau, menolak dan Tai Leong tiba-tiba mengeluarkan bentakan nyaring, hal yang tak diduga. Dan ketika isi cawan membentur sisi kepalanya dan saat itu Tai Leong teringat ilmu ayahnya yang dinamakan membuang nafas menarik hawa murni tiba-tiba pemuda ini dapat menjebol hawa yang menutup jalan darahnya di mana saat itu juga isi cawan yang membentur kepalanya tumpah, menyeram muka Ui Kiyok. Hei, kejadian ini memang tak diduga. Sebenarnya dalam keadaan kritis tadi Tai Leong tak tinggal diam. Diam-diam dia coba mengerahkan lagi tenaga sinkangnya, membangkitkannya namun sayang gagal karena pemandangan di atas panggung itu amat mengganggu sekali. Belasan wanita telanjang yang tidak malu-malu mempertontonkan bagian tubuhnya yang paling vital membuat pemuda ini terguncang, menahan nafas dan berkali-kali gagal lagi. Jalan darah yang hampir ditembus mendadak tertutup lagi, buyar oleh konsentrasinya yang kacau. Namun begitu pemuda ini teringat ilmu membuang nafas menarik hawa murni di mana sebuah bentakan harus dikeluarkan untuk memperkuat diri mendadak saja semuanya itu berhasil dilakukan dan totokan tubuhnya terbuka. Tai Leong girang sekali karena terjadinya semua itu di saat dia berada di ambang bahaya, tepat sekali di saat-saat terakhir dan isi cawan yang tumpah yang mengenai muka Ui Kiyok cukup membuat wanita itu kaget. Ui Kiyok agak terhuyung karena sebenarnya wanita ini juga mulai diamuk berahi. Empedur Raja Wali yang sudah diminum tak mungkin dimuntahkan lagi. Pengaruh minuman sudah membuat wanita ini tertawa-tawa dan berseri, yakin akan berhasil dan pikiran yang ada di benaknya hanyalah bermain cinta dengan pemuda ini, putra pendekar rambut emas yang hebat. Tapi begitu Tai Leong berhasil membuka totokannya dan di saat yang tepat sekali dia menumpahkan isi cawan dan langsung bergulingan meloncat bangun maka di saat itulah Ui Kiyok terpekek kecewa dan adiknya di sana juga menjadi kaget. Awas! Tak ada yang mendengar seruan ini kecuali Pek Kiyok. Ui Kiyok sebenarnya hendak memberitahu semua anak buahnya bahwa satu di antara dua pengantin pria lepas, kini lolos dan bergulingan meloncat bangun. Dan ketika Ui Kiyok maupun Pek Kiyok tertegun pucat, muka segera berubah, mendadak Tai Leong melepas pukulan jarak jauh dan menghantam Ui Kiyok. Kau wanita tak tahu malu. Jahanam des! Ui Kiyok terbanting. Wanita ini menjerit namun di sana Pek Kiyok tiba-tiba membentak, itu Chi yang ada di tangan tiba-tiba diancam, siap dibunuh dengan satu totokan di ubun-ubun. Tapi ketika Tai Leong tertegun dan tak jadi menyerang wanita ini, karena Tai Leong juga siap melancarkan pukulan jarak jauhnya tiba-tiba dari samping berkelebat bayangan biru di mana bayangan biru itu membentak Pek Kiyok dan menyambar itu Chi. Jangan mengancam, serahkan pemuda itu. Plak! Pek Kiyok terkejut. Wanita ini tiba-tiba menjerit dan terbanting, melempar tubuh bergulingan. Dan itu Chi terampas, sudah disambar bayangan biru itu, yang menyerangnya dari samping. Dan ketika Tai Leong tertegun namun bayangan biru itu sudah membebaskan totokan itu Chi, yang tentu saja girang dan berterima kasih. Maka Tai Leong terkejut melihat siapa kiranya bayangan itu. Siang Le. Ya, aku, Siang Le. Pemuda ini tersenyum dan mengangguk. Aku terlambat, Kim Xiao Hiap, pendekar muda Kim. Maaf tapi syukur kau berhasil melepaskan dirimu. Ah, Tai Leong bengong. Dengan siapa kau datang, Siang Le. Dan kenapa menolong kami? Maaf, aku datang sendiri, Xiao Hiap. Tanpa. Guruku. Tapi awas, wanita itu menyerangmu. Siang Le berseru, melihat saat itu Uwi Kiyok berkelebat dan menghantam Tai Leong. Wanita yang marah karena gagal mendapatkan putra pendekar rambut emas ini tentu saja marah dan gusar bukan main. Dia terkejut melihat lepasnya pemuda itu, yang berhasil membuka jalan darahnya di saat hendak diminumimpedura jawali. Dan melihat bahwa di situ muncul pula seorang pemuda lain yang gagah namun menyerang adiknya hingga itu Chi bebas pula. Maka wanita ini berkelebat dan menyerang Tai Leong, tentu saja dengan cepat dan tak memberitahu, bergerak dan sudah melepas dua pukulan miring ke kepala pemuda itu. Tai Leong mengelak dan tentu saja menangkis, tak usah diberitahu dia sudah tahu. Dan begitu Uwi Kiyok menjerit dan terlempar lagi, memang sesungguhnya bukan lawan Tai Leong maka wanita ini melengking mencabut pedangnya. Hei, keparat kalian. Lihat ada musuh-musuh yang datang. Bangun. Namun bentakan atau seruan wanita ini sia-sia. Puluhan anak buahnya yang bergumur dan terbakar nafsu tak mendengar atau melihat semuanya itu. Masing-masing asyik oleh keinginannya sendiri, empedu raja wali terlanjur merangsang berahi mereka dan tak ada seorang pun yang mendengar teriakan ketuanya. Atau, kalaupun ada, belum tentu mereka itu mau bangun. Mereka sedang tenggelam dan asyik sepenuhnya dalam urusan mereka sendiri. Kenikmatan itu terlampau memabokan dan Uwi Kiyok marah bukan main menerjang Tai Leong. Tapi ketika sekali lagi Tai Leong menamparnya mundur dan Pekiyok di sana juga sudah berteriak dan menyerang Xiang Lei, yang melepaskan korbannya maka. Itu Citerhuyung mengumpulkan tenaga dan kekuatan batinnya. Sobat, terima kasih. Kau telah menyelamatkan mukaku. Ah, kita sesama teman, Xiang Lei tersenyum. Kau lihatlah aku merobohkan wanita ini, Hu Kong Chu, Chuan Mudah Hu. Atau kau hajar manusia-manusia cabul di atas panggung itu. Tidak, Itu Citerhuyung melompat ke depan, sudah pulih semua tenaganya. Wanita ini bagianku, Sobat. Kau biarkanlah aku yang menghajarnya dan tolong ninggir, Des. Itu Citerhuyung marah, menghantam Pekiyok dan wanita itu menjerit. Itu Citerhuyung akhirnya sudah berkelebatan melepas tamparan-tamparan atau pukulannya, ditangkis tapi selalu pedang wanita itu terpental. Dan ketika Xiang Lei membiarkan pemuda itu menghajar lawannya dan mundur. Sambil menonton tiba-tiba Ui Kiyok melepas empat batang jarum dari samping. Cet, cet, cet. Xiang Lei pura-pura tak tahu. Dia mengerahkan sinkangnya dan semua jarum rontok, runtuh bertemu tubuhnya yang kebal. Dan ketika Ui Kiyok di sana terbelalak tapi mendapat tamparan Tai Leong, yang marah melihat kecurangan wanita ini maka wanita cabul itu terpelanting dan terguling-guling. Plak! Ui Kiyok mengeluh. Akhirnya ia meloncat bangun dan menendang orang-orangnya yang sedang bergumul, satu per satu dibentak dan kagetlah anak buahnya itu. Mereka melihat kemarahan Seng Ketua dan hadirnya pemuda lain di situ, Xiang Lei, yang tidak dikenal. Maka ketika Seng Ketua memaki-maki mereka dan membentak dengan marah maka semua orang akhirnya terpekik dan melepaskan pasangannya, keadaan menjadi kacau dan puluhan laki-laki serta belasan wanita yang telanjang bulat panik mencari pakaian masing-masing. Ui Kiyok terhuyung dan nanar matanya, Hawa birahi masih tak dapat dibebaskannya sebegitu cepat, betapapun ia menggigil dan pucat. Di satu sisi diamuk kemarahannya karena Tai Leong lolos sedang di sisi yang lain dia diamuk berahinya sendiri, yang masih terpengaruh oleh empedu Raja Wali, yang terlanjur diminum. Tapi ketika semua anak buahnya bangkit dengan kacau dan akhirnya menyerang tiga orang pemuda itu, dengan pakaian dan senjata seadanya maka Ui Kiyok mementak dan menyerang Tai Leong lagi, di sana adiknya sudah menyerang Ituchi yang geram mengutuknya habis-habisan. Ituchi marah karena hampir dia menjadi korban, tak selihai Tai Leong hingga tak dapat membebaskan diri lebih dulu, hal yang semakin membuat pemuda tinggi besar ini memuncak kemarahannya. Maka begitu Pek Kiyok mengeroyok bersama para pembantunya dan berkali-kali putra Rajahu ini harus melengos atau membuang muka melihat lawan yang kedodoran pakaiannya, nyaris telanjang, maka pemuda ini memaki dan berkelebatan menurunkan tangan keras. Pek Kiyok, kau harus kubunuh. Ah, kau siluman betina yang keji dan cabul. Tak usah banyak cakap. Pek Kiyok juga marah. Sekarang aku yang akan membunuhmu, Ituchi. Kau pemuda tak tahu dicinta dan disayang orang. Hektometer, aku tak butuh cinta dan sayang macam dirimu. Kau siluman cabul yang terkutuk, plak-plak dan Ituchi yang kembali menangkis dan menghalau lawan. Akhirnya membuat Pek Kiyok melotot dan terpental mundur, berkali-kali melihat bahwa putra Rajahu ini memang hebat, dia masih bukan tandingannya meskipun dibantu puluhan anak buahnya. Dan ketika di sana siang lei juga menghadapi keroyokan anak buah wanita sesat itu di mana dengan mudah dan gampang pemuda ini menampar atau mendorong maka di pihak yang lain lagi Ui Kiyok juga marah-marah dipukul atau didorong Tai Leong. Keparat, kalian maju lagi. Bunuh pemuda ini. Hektometer, tak mungkin membunuhku, Tai Leong mengejek. Kau dan anak buahmu bukanlah orang-orang yang ku takuti, Ui Kiyok. Dan, karena kau telah menipuku maka justru. Kaulah yang akan ku hajar. Benar saja, Ui Kiyok menjerit ketika sebuah tamparan Tai Leong mengenai pundaknya. Dan ketika Tai Leong berkelebat dan sebuah tendangan menyusul tamparan tadi maka wanita ini mengeluh namun untung puluhan anak buahnya menyerbu dan melindungi dirinya. Tai Leong gemas. Kalau saja dia bertangan ganas dan berwatak dingin mungkin akan dibunuhnya orang-orang ini, manusia-manusia sesat yang tak tahu malu. Namun karena dia berwatak mulia dan lemah hati, seperti ayahnya maka orang-orang itu hanya didorongnya mundur dan mereka itu terpelanting ke kiri kanan, berkelebat ke arah Ui Kiyok lagi dan tentu saja wanita ini pucat. Tai Leong menamparnya dengan pukulan perlahan namun sudah membuat pundaknya melepuh, bengkak. Dan ketika pedangnya digerakkan namun akhirnya patah, hal yang membuat wanita itu semakin pucat lagi. Akhirnya Ui Kiyok melengking tinggi dan berkelebat turun panggung, melihat adiknya di sana juga terlempar dan terbanting bergulingan oleh pukulan atau tamparan itu. Kiyok moi, lari. Kita bersembunyi. Kiyok pucat. Wanita ini gentar dan akhirnya juga ngeri, melihat ketakutan encinya itu dan tamparan-tamparan Tai Leong di sana, yang membuat anak buahnya jatuh bangun. Dan ketika encinya berteriak dan harapan bagi mereka agaknya memang tidak ada maka Pak Kiyok mengangguk dan meloncat bangun melarikan diri, tak taunya itu Cie berkelebat dan mementak melayang turun, melepas pukulan. Dan ketika Pak Kiyok terbanting dan bergulingan lagi maka Tai Leong di sana juga menghajar dengan pukulan jarak jauhnya. Ui Kiyok, jangan lari. Roboh dan terimalah dulu pukulanku, deseng enci terlempar, terbanting bergulingan lagi dan dua kakak beradik ini pucat. Mereka jerih dan berteriak-teriak agar para pembantunya menahan, datang dan melindungi diri mereka berdua. Tapi ketika itu Cie membentak dan menggerakkan kedua tangannya ke muka dan belakang maka orang-orang sesat itu terlempar dan lima di antaranya menjerit dengan tulang iga patah. Jangan lari. Itu Cie menggeram. Kau terima dulu hukumanmu, Pak Kiyok. Baru setelah itu ke akhirat bersama encimu. Pak Kiyok gentar. Setelah itu Cie bersikap keras dan lima pembantunya roboh dengan tulang patah maka wanita ini semakin pucat, jerih. Pedangnya sendiri telah terlepas dan patah menjadi tiga. Sama seperti Tai Leong di sana pemuda ini tak mempergunakan apa-apa, hanya tangan telanjang tapi hebatnya bukan main kebal. Karena itu Cie mengerahkan sinkangnya untuk menyambut hujan senjata lawan yang terpental dan patah-patah bertemu jari-jarinya yang ampuh itu. Dan ketika pemuda ini membentak dan mukanya merah tanda benar-benar ingin membunuh wanita yang membuatnya malu ini maka Pak Kiyok mengeluh dan ketakutan hebat. Enci, bantu aku. Lemparkan tok ciam, jarum. Beracun. Ui Kiyok bergerak. Wanita ini telah melempar tujuh jarum hitam ke tubuh itu Cie, yang mendengus dan mengebutkan lengannya. Dan ketika semua jarum tersapu rontok dan pek, Kiyok juga menggerakkan belasan jarum hitamnya namun tak satu pun mampu melukai pemuda itu, yang menerima dan mengerahkan kekebalannya maka itu Cie tiba-tiba merok beberapa jarum beracun untuk disambitkan ke arah lawannya. Aduh! Pak Kiyok kena matanya. Wanita ini menjerit dan terpelanting, langsung berkelojotan. Sebatang jarum yang ditimpuk balik oleh itu Cie ternyata menyambar luar biasa cepatnya, tak dapat dialak. Dan ketika wanita itu terjengkang dan tentu saja menjerit-jerit, mengejutkan encinya maka itu Cie tertawa mengejek dengan dorongan tangannya memukul mundur lima orang di depan yang menyerangnya dengan marah. Minggir kalian, des-des. Lima orang itu terjungkal. Itu Cie sudah bergerak dan berkelebat ke arah Pek Kiyok, yang menjerit dan kesakitan oleh jarum yang menancap di bola mata, tentu saja nyari bukan main. Dan ketika pemuda itu berkelebat dan tangan kirinya bergerak menampar kepala Pek Kiyok maka Ui Kiyok, Seng Enci menjerit memberi tahu si adik. Awas! Sayang terlambat! Itu Cie sudah geram dan marah sekali kepada Pek Kiyok ini, yang menyiksa dan memperlakukannya begitu menyakitkan, perbuatan yang tak mungkin. Dapat dilupakan pemuda itu seumur hidup. Maka begitu tangannya bergerak dan Pek Kiyok tak tahu karena mendekat matanya maka tamparan itu singgah dan robohlah wanita ini dengan satu pek ikan ngeri. Prak! Itu Cie telah membuat lawan terkapar. Kepala Pek Kiyok pecah dan berteriaklah Ui Kiyok di sana, kaget dan gentar, juga ngeri. Dan ketika yang lain juga terkejut karena untuk pertama kalinya pemuda tinggi besar inilah yang melakukan pembunuhan maka Ui Kiyok berkelebat dan memutar tubuhnya, melarikan diri, menangis. Jangan kejar! Tai Leong tiba-tiba berseru, melihat itu Cie masih tak puas dan ingin mengejar wanita itu, Seng kakak. Jangan! Menumpahkan darah lagi, itu Cie! Jangan kejar! Dan biar kita ampuni dia! Ah, itu Cie mengeram! Mereka menipu dan mempermainkan kita habis-habisan, Tai Leong. Tak membunuh mereka berdua tak puas rasanya hati ini. Tidak! Tai Leong berkelebat, merobohkan belasan orang di depan. Cukup, itu Cie! Dengarkan kataku dan jangan membunuh lagi. Benar, Siang Le tiba-tiba juga berseru, meroboh-robohkan belasan lawannya di sana, dengan enak. Jangan luapkan kemarahan dengan menumpahkan darah, Hukong Chu. Kalian sudah selamat dan itu cukup. Itu Cie tertegun. Kalian tak membunuh saja. Tikus-tikus tengik ini? Sudahlah, Tai Leong memegang lengan pemuda ini. Ui Kiyok sudah kau bunuh, itu Cie! Ui Kiyok sebenarnya musuhku tapi aku mengampuninya. Kau lihatlah, semua orang-orang ini akhirnya lari. Benar saja. Setelah Pek, Kiyok roboh dan Ui Kiyok melarikan diri tiba-tiba saja semua orang itu memutar tubuhnya. Mereka ketakutan melihat tandang tiga orang pemuda ini, yang gagah-gagah dan lihai. Dan ketika itu Cie tertegun dan mengerutkan keningnya maka mereka bertiga yang berdiri tanpa lawan mendadak membuat pemuda tinggi besar ini menggeram. Baiklah, aku menuruti nasihatmu, Tai Leong. Tapi lain kali tentu ku bunuh siluman betina itu. Dan aku mohon maaf karena terlambat. Siang Le tiba-tiba membungkuk di depan. Keduanya, aku sudah melihat semuanya ini dari jauh namun kalah cepat, Hukong Chu. Untung Kim Xiao Hiap berhasil membebaskan totokannya dan menyelamatkan diri. Siapa kau? Itu Cie tiba-tiba tertegun, kagum dan bersinar-sinar memandang pemuda ini. Bagaimana mengenal diriku dan Tai Leong? Ah, Kim Xiao Hiap mengenalku, Siang Le melirik Tai Leong. Aku Siang Le, hektometer, dia murid Si Ong, itu Cie. Dan bersyukur bahwa kau yang ditolongnya, bukan aku. Itu Cie terkejut. Si Ong. Ya, itu guruku, Siang Le tersenyum pahit. Kim Xiao Hiap rupanya kurang suka kehadiranku, Hukong Chu. Biarlah aku pergi dan syukur bahwa kalian berdua selamat. Maaf. Siang Le tiba-tiba menggerakkan kakinya, melihat muka muram dari Tai Leong dan tentu saja dia harus pergi. Kematian Hukai Hiap tiba-tiba saja merupakan gangguan, bakal mengganjal perasaan Tai Leong dan itu Cie tentu saja terkejut. Lain Tai Leong lain pula pemuda tinggi besar ini. Siang Le telah menyelamatkannya dan membuat pemuda ini berhutang budi, meskipun mungkin saja akhirnya Tai Leong juga dapat membebaskannya, karena putra pendekar rambut emas ini akhirnya berhasil membuka totokannya lebih dulu. Tapi karena Siang Le jelas telah menolongnya dari kecurangan Pekyok dan Itu Cie berhutang budi maka pemuda ini berkelebat dan berseru, mengejar. Hi, tunggu, Siang Le. Sebentar. Pemuda itu berhenti. Kongcu mau bicara apa? Aku, aku hendak mengucapkan terima kasih. Kau telah menyelamatkan jiwaku. Ah, pemuda itu tertawa. Kau sudah mengucapkannya berkali-kali, Kongcu. Jangan katakan lagi dan membuat aku menjadi malu. Tapi, tapi. Sudahlah, Siang Le memotong. Kim Xiao Hiap menunggumu, Kongcu. Selamat tinggal dan biar lain kali kita bertemu lagi. Hi, namun Siang Le yang berkelebat meninggalkan pemuda itu akhirnya lenyap keluar hutan, tersembunyi di balik malam yang pekat dan sinar bulan yang tadi menerangi bumi mendadak muram, terhalang mega tebal yang melayang di langit biru. Semuanya berlangsung cepat. Namun ketika mega tebal menyengkir ke utara dan bulan purnama muncul lagi maka Tai Le yang berkelebat dan telah berdiri di samping pemuda ini. Itu ci, murid Siang itu telah pergi. Kita juga harus pergi. Benar, pemuda ini sadar. Dan perjalanan kita tertunda, Tai Le yang. Ah, pengalaman ini sungguh berharga. Ya, dan kita benar-benar terkelabui. Kita nyaris menjadi permainan dua enci adik yang cabul. Dan Siang Le telah menolongku, Tai Le yang. Sungguh aku merasa berhutang budi padanya. Sudahlah, pemuda itu memang telah menolongmu, itu ci. Tapi tanpa dia pun agaknya aku juga dapat menyelamatkanmu. Ya, dan baru kali ini aku melihat pesta demikian gila-gilaan, Tai Le yang. Kalau saja tidak mengalami dan melihatnya dengan metu, telanjang barangkali seumur hidup aku tak berakalan percaya bahwa di dunia ini ada orang-orang yang demikian bejat ahlaknya. Ah, aku harus malu. Aku seperti bocah ingusan yang tidak tahu apa-apa, mudah diperdayai wanita. Hektometer, bukan hanya kau. Aku pun juga begitu, itu ci. Aku pun diperdayai dan ditipu dua wanita cabul itu. Ah, aku pun juga merasa goblok. Dan bagaimana penilaianmu tentang tempat terkutuk ini? Maksudmu? Aku ingin membakar tempat ini, Tai Le yang. Aku ingin membumi hanguskan bekas percabulan ini. Aku setuju, tapi tak usah semuanya. Mari, kita bakar dan Tai Le yang ternyata sependapat dan tidak banyak bicara lalu melempar ranting kering yang sudah menyala dan membakar panggung bekas tempat upacara itu, sebentar kemudian diikuti temannya dan terbakarlah tempat itu. Dan ketika api membubung tinggi dan panggung itu terbakar dengan cepat maka Tai Le yang dan itu ci bersinar-sinar memandang tempat itu, tempat yang hampir saja menjerumuskan mereka dalam perbuatan hina, percabulan. Yang tentu saja mereka kutuk habis-habisan. Dan ketika api menjilat-jilat dan itu ci tampaknya puas maka Tai Le yang mengajak temannya pergi. Sekarang selesai, mari kita tinggalkan tempat ini. Hektometer pemuda tinggi besar itu mengerutukan giginya. Sebenarnya aku ingin membakar perkyok dan encinya di sini, Tai Le yang melihat mereka hangus dan mati dengan tubuh hitam. Sudahlah, perkyok telah kau bunuh, itu ci. Tak baik menyimpan dendam lagi dan mari kita pergi. Benar, aku harus ke ibuku dan itu ci yang bergerak dan sudah mengikuti Tai Le yang lalu keluar hutan dan masih melihat api yang menyala besar di belakang, sinarnya yang kemerah-merahan tampak menerangi langit yang hitam dan pemuda itu berkali-kali mengeluarkan kutukan. Namun ketika Tai Le yang mengajaknya berlari cepat dan malam itu juga meninggalkan tempat itu maka dua pemuda ini sudah meneruskan perjalanannya ke tempat Cuci Gawa, raja yang dulu hendak menangkap dan membunuhnya itu. S.F. Eh, kenapa kosong begitu mula-mula pemuda tinggi besar ini tertegun di tempat, berhenti dan terbelalak memandang wilayah yang tiba-tiba serasa tidak berpenghuni itu. Suku bangsa Umin yang berjumlah ribuan dan biasanya tampak menggembala ternak mendadak tak kelihatan ujung hidungnya. Tai Le yang juga berhenti dan mengerutkan kening di samping sahabatnya. Dua pemuda ini tak tahu. Adanya perubahan besar-besaran yang terjadi setelah Togur dan kelima gurunya menguasai bangsa itu. Dan ketika itu C. bertanya apa yang harus mereka lakukan, karena tempat itu tampak mencurigakan dan mungkin musuh menunggu di tempat tersembunyi mendadak Tai Le yang melihat lewatnya seorang kakek yang mengejar seekor anjing buduk, memaki-maki, serak. Hektometer, itu ada seseorang di sana, itu C. Kau mau menangkapnya? Itu C. tiba-tiba berseru, mengangguk dan sudah melihat kakek itu pula. Dia bekerja di dapur istana, Tai Le yang. Heran bahwa dia sekarang begitu kurus dan tua. Coba ku tangkap dia dan itu C yang berkelebat dan menyambar kakek itu tiba-tiba berseru agar Tai Le yang menjaganya dari belakang. Belakang, siapa tahu ada anak panah atau lembing yang dilepas secara curang, seperti dulu. Namun ketika itu C berkelebat dan sudah berjungkir balik menangkap kakek ini, yang tentu saja kaget dan berteriak tertahan ternyata tak ada panah atau lembing yang dilontarkan orang. Pangeran, SSST, itu C sudah membawa kakek ini berjungkir balik ke belakang, cepat dan membuat si kakek bengong. Jangan berisik, Ken Lopek. Syukur kau masih mengenalku dan ceritakan kenapa tempat ini kosong. Kakek itu tertegun. Tai Le yang sudah keluar dan terbelalaklah kakek ini mengenal pemuda itu, yang dulu menyelamatkan dan membawa itu C keluar dari tempat itu, di bawah hujan serangan pasukan cuci gawa yang besar. Dan, ketika Tai Le yang tersenyum dan kakek itu terngangam maka berkatalah kakek ini dengan suara mengjigil. Eh, bukankah ini, ini pemuda yang dulu menolongmu itu, Pangeran. Di mana yang satunya? Yang dimaksudkan adalah Jipin. Itu C tentu saja tersenyum namun Tai Le yang sudah menjawab bahwa teman yang satunya itu tak ada di sini. Dan ketika kakek itu mengangguk dan menjatuhkan diri berlutut maka kakek ini tiba-tiba menangis. Pangeran, celaka. Cuci gawa dan semua orang di sini telah dibawa seorang pemuda sakti. Hektometer, siapa maksudmu? Pemuda dari mana? Entahlah, aku tak tahu, Pangeran. Tapi pemuda itu, pemuda itu, ah, luar biasa sekali. Dia datang bersama guru-gurunya, iblis-iblis yang hebat dan pandai menghilang, seperti seluman. Hektometer. Itu C menyuruh kakek ini bangkit berdiri. Kau ceritakanlah kepada kami secara jelas, Kean Lopek. Duduk dan bersikaplah tenang. Mereka itu, kakek ini menangis. Mereka itu menguasai dan menaklukan suku-suku bangsa di sini, Pangeran. Dan membawa mereka untuk berperang menundukan Tiongkok. Apa? Benar, kakek itu terseduh-seduh, menutupi. Mukanya. Puteraku telah menjadi korban. Pangeran. Dan semua anak muda di sini akan menjadi korban. Mereka disuruh berperang dan menjadi tumbal. Pemuda itu iblis, dia hebat tetapi iblis. Hektometer, siapa dia? Tai Leong kali ini bicara. Siapa namanya, Lopek? Dan siapa pula guru-gurunya yang kau maksudkan itu? Dia, dia putera mendiang gurba, Kongcu. Dan guru-gurunya itu kalau tidak salah berjuluk lima iblis dunia. Ah, Togura. Benar, kakek itu berseru. Itu namanya, Kongcu. Dan kalau tidak salah dia adalah keponakan Kim Emo Ueng. Eh, bukankah kau adalah pendekar rambut emas? Kalau begitu Kongcu ini. Bukan, itu Chi menggeleng dengan cepat, muka pun berubah. Ini adalah puteranya, Lopek. Kim Xiao Hiap ini adalah putera pendekar rambut emas.